Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Merapi Pleasure disini Oke kali ini saya kedatangan handphone Xiaomi Redmi 7 dalam keadaan mati total Kita akan coba hidupkan ya apakah benar handphone ini dalam keadaan mati total Kita cek satu persatu terlebih dahulu Saya tekan tombol power tidak ada respon sama sekali Lanjut kita akan cek untuk voltase pengisian ya 5,2 volt OCP saya hidupkan Kita akan coba untuk cek konsumsi arus pengisian Hanya 0,05 Ini menandakan bahwasannya handphone mati ya Tidak ada indikator bar charger menyala Jadi tidak ada indikator charger menyala Konsumsi arus pengisian hanya 0,05 Tidak sampai 0,46 ya Tidak sampai setengah ampere Berarti bisa dipastikan memang benar handphone ini dalam keadaan mati total Kita akan coba bongkar handphone ya Kita cek untuk baterai dan short atau tidaknya ya handphone ya Kita akan coba percepat untuk proses pembongkaran Oke handphone ternyata masih tersektifkan Tegel di kedua sisinya Berarti belum pernah terbongkar handphone nya Kita akan coba untuk bongkar ya Kita akan langsung pastikan terlebih dahulu untuk Baterai nya berapa voltase yang tersisa Dan kita cek untuk bagian mesin Apakah terdeteksi short atau tidaknya di bagian konektor V-Bit ya di mesinnya Oke kita akan coba singkirkan untuk bagian penampang tutup belakang dan skrup ini Kita akan coba pakai multimeter digital terlebih dahulu untuk cek Berapakah baterai yang masih tersisa Oke untuk baterai ternyata 3,5 volt ya Ini menandakan bahwasannya baterai aman Kita akan coba untuk cek di bagian V-Bit Ini konektor baterai Kali 1 ohm Wagek multimeter analog ada 5 sampai 10 ohm Kita tukar prop nya diam Ini menandakan mesin juga tidak ada masalah Tidak short ya Berarti apa ini ya Kita akan coba charger Tanpa baterai terlebih dahulu Saya dapati di awal 0,05 0,05 itu kecil banget Biasanya standarnya 0,5 ya Atau 0,46 Setengah amper Dan ini tidak ada respon sama sekali Mesin kering Belum pernah terbongkar Baterai juga tidak ada masalah Handphone tidak short Apalagi ya berarti ini ya Kita akan coba untuk Langsung ya pakai V-Bit langsung 4,2 volt Jadi kita akan cari untuk test point V-Bit nya Kita akan gunakan multimeter digital Untuk cek Dimanakah letak test point Setelah kita temukan Kita akan coba pakai tegangan power supply 4,2 volt seperti itu Lalu kita hubungkan test point V-Bit nya Dan ground Pakai supply power supply Apakah ada respon saat Kita tekan power on Tanpa baterai Jadi kita gunakan power supply nya Ini kita masukkan untuk Kabel merah Di test point V-Bit Menggunakan tegangan 4,2 volt Dan tidak ada respon sama sekali di layar Jadi kemungkinan besar Kalau kita dapati kasus seperti ini Kita akan coba wajib cek di bagian PC ya Di PC nya Maksudnya kita akan cek di Handphone nya ini Kalau terhubung PC bagaimana respon nya Jadi sudah kita cek Untuk suntik tegangan V-Bit nya Pakai power supply Kita coba hidupkan juga Tidak ada respon Tidak ada gambar tampilan di layar apapun Kita coba cek untuk konsumsi Harus pengisian hanya 0,05 Baterai juga aman Berarti menandakan bahwasannya Ini sebenarnya handphone Saya rasa tidak ada masalah ya Hanya saja ini tidak bisa hidup Dikarenakan tegangan gantung Jadi sebelum kita bongkar Kita akan cek pakai komputer PC Kita akan coba koneksikan lagi Kita cek apakah handphone ini Terdeteksi di PC atau tidaknya Sebelum langkah lebih jauh ya Karena untuk usernya sendiri Ini konfirmasinya tiba-tiba mati Apakah masih terdeteksi di PC Tegangan gantung Baterai tidak ada masalah Kita pakai power supply Sebagai penggantinya Juga tidak ada respon Handphonenya Dan setelah terhubung di PC Tanpa test point pun Handphone terdeteksi Key Deloader 9008 Berarti benar Handphone ini Kebanyakan kalau seperti ini Kasusnya larinya di bagian AC Flash ya IMMC nya Karena mesin masih kering Kita coba pengisian arus Konsumsi charger Tidak ada Gendakan Dan kita koneksikan di PC Ternyata terdeteksi 9008 Tegangan gantung seperti ini Karena Tidak terjadi Normal booting ya Ini kebanyakan kasus Biasanya karena IMMC nya bermasalah Untuk Redmi 7 Berarti kita akan coba Untuk cek Pakai Isi trik ya Isi Jetak File Manager Kita koneksikan Apakah CPU nya masih terdeteksi Oke kita hubungkan Kita cek terlebih dahulu 9008 Sudah terdeteksi Dan CPU pun Masih aman-aman saja Hanya saja ini Pakai Firehose ya Berarti masih Bisa dipastikan Untuk CPU Dan power Bekerja Hanya saja Untuk booting normal Tidak bisa Tanpa test point Terdeteksi 9008 Saya koneksikan kembali Tidak mau ya Untuk CPU Masih aman Ini kemungkinan Besar IMMC Problem IMMC Bermasalah Kita akan coba Bongkar Mesin ya Jadi kita akan fokus Di bagian PCB Kita akan cek Apakah benar IMMC nya bermasalah Dan Setelahnya kita akan coba Untuk konfirmasikan Ke usernya ya Jadi Untuk handphone Kali ini Datang dalam keadaan Mati total Sudah kita cek Baterainya Tidak ada masalah Kita coba Pakai power supply Pengganti baterai Tidak ada respon Untuk konsumsi Pengisian juga 0,05 Hanya stack Tegangan Gantung ya Dan kita koneksikan Di PC Ternyata Handphone ini Terjebak 9008 Ini istilahnya Brick ya IMMC menggunakan SK Handic ini ya Dan kita akan coba Untuk lepaskan IMMC nya Berharap untuk Backup Bisa kita Lakukan Apakah IMMC masih Terdeteksi dengan Baik atau tidak Kita juga belum tahu Tapi kebanyakan kasus Kalau terjebak 9008 Tanpa test point Itu biasanya Larinya di bagian IC penyimpanan IC internal Atau IC flash Sering disebut IMMC nya Jadi kita akan Pastikan terlebih Dahulu Apakah benar IMMC nya Bermasalah Dan apakah Masih bisa Kita backup Untuk file-file Pentingnya Oke untuk Pengangkatan Saya gunakan Blowerquick 850 Digital Dengan skala Di 340 Derajat Untuk heater Dan angin Di 4 Kita akan Coba Untuk angkat IMMC nya Setelah ini Kita akan Cek Pakai UV box Apakah Masih terdeteksi Dengan Baik atau Tidaknya Kita coba Tengok Ya Setelah Setelah terangkat Lanjut Kita akan Coba Cetak Ulang Kembali Nanti Kita Coba Cek Ya Pakai UV Untuk IMMC nya Kita cek Agar Mudah Terbaca Lebih Bisa Presisi Nanti Di adapter Untuk BGA 221 IMMC Menggunakan SK Henik Jadi Kita akan Coba Cek Semoga Saja IMMC nya Masih Bisa Kita Backup Bisa oke lanjut ke PC kita buka UVMMC Toolbox nya setelah klik kanan run as administrator kita akan tunggu dan kita coba identifi IMMC nya identifikasi ya kita coba pastikan identifikasi IMMC dan raport merah ya padahal ini untuk BGA221 sudah kita cetak ulang coba kita ulangi lagi identifi IMMC, IMMC belum saya masukkan kita coba pasang sekarang sudah terdeteksi semuanya dengan baik untuk IMMC nya memang bermasalah ya coba saya naik turun untuk tegangannya apakah masih bisa berharap IMMC masih aman dan ternyata tetap raport merah kalau seperti ini berarti bisa dipastikan IMMC nya memang bermasalah ya tapi karena Redmi 7 ini ribet banget untuk penggantian IMMC nya masih susah saya rasa dan usernya juga belum tahu kalau penyakitnya IMMC problem jadi saya akan coba rangkai ulang kembali dan saya akan konfirmasikan ke usernya apakah usernya nanti mau untuk penggantian IMMC yang bermasalah di Xiaomi Redmi 7 untuk kasus kali ini saya putuskan sampai disini dulu dan semoga kalau teman-teman dapati kasus serupa handphone berchipset Qualcomm apapun itu jika teman-teman merasa handphonenya saat pertama kali pengecekan baterai aman handphone juga tidak short mesin juga masih kering ya maksudnya belum diobok-obok dan untuk konsumsi harus pengisian juga gantung seperti di awal tadi berarti kemungkinan besar IMMC problem ya kasusnya sama seperti Redmi 7 ini karena ini Qualcomm SDM 632 dengan IMMC SK HENIC saya belum punya file untuk pemasangan IMMC only ya masih seringnya stuck di logo atau restart oke lanjut saya akan coba untuk rangkai ulang kembali konfirmasikan ke usernya kalau mau ya kalau nggak ribet ya penggantian full set IMMC beserta CPU nya untuk Redmi 7A kali ini saya pastikan saya gagal untuk penggantian IMMC belum sampai ke tahap itu karena saya juga belum konfirmasikan ke usernya dan handphonenya memang dipastikan IMMC bermasalah apakah masih terdeteksi setelah kita pasang IMMC nya kembali kalau masih terdeteksi 9008 berarti CPU beserta power masih bekerja dengan baik walaupun untuk konsumsi harusnya gantung ya untuk catatan teman-teman bila mana dapati kasus seperti ini berarti kemungkinan besar memang IMMC nya bermasalah ya segitu dulu tutorial dari kami Merapi Flasher jangan lupa like dan subscribe nya nantikan tutorial kami selanjutnya akhir kata dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati